Ormati ibu guru apa yang dikatakannya dituruti, rajin-rajin di pesantren, doangkan mama di rumah mudah-mudahan ada rilginya untuk pekal awak di pesantren. Mak, awak izin menangat dulu. Hati-hati di jalan ya nak, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, anak yang pintar. Amin, kamu minta doanya ya bu, semoga ada anak yang pintar. Amin, didoain pesantren sama ibu ya. Iya. Tolik sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Bistohulisan Al-Banjari. Nah, apa itu Bistohulisan Al-Banjari? Adalah dua lembaga pendidikan yang berbasis islami. Yang dimana di dalamnya bukan hanya pelajaran pesantrenan, tapi kami juga diajarkan menjadi orang yang mandiri. Nah, apa saja aktifitas hamis yang hari? Yuk, ikut video ini. Bistohulisan Al-Banjari Adalah merupakan suatu hadah yang menaungi beberapa lembaga pendidikan di bawahnya, yaitu Pondok pesantren, KBIH, SMK, SMP, MDTW, dan MDTA. Di Pondok pesantren sendiri, memang tidak selesai dengan yang namanya apalan, pelajaran yang telah punya, yang membaca tulis Al-Quran, ilmu fiqih, tawhir, nahu, semua itu merupakan hal yang wajib dipelanggari oleh sepulisan trik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!